Ini posisi di daerah mana sih? Ini masuknya Bonang, arah Bonang Arah Bonang Nah jadi begini Bang Daeng Oke siap Dulu gue pernah ngeliput Tahun kemarin ya, tahun 2020 Gue pernah ngeliput Pedagang ikan hias atau penjual ikan hias Di pinggir jalan Tepatnya di daerah Bonang Dekat Karawati, Angrang Oke Sekarang gue mau bikin cekmen Dateng-datengin Penjual ikan hias Yang dulu pernah gue liput nih Gue istilahnya ada silatur akmi lah Sekalian kita ngobrol-ngobrol Kita lihat-lihat Apakah update juga ikan hiasnya Atau ada yang lain Nah yaudah gini aja ya Karena sekarang gue lagi ada di Tangerang Kebetulan deket Kita langsung aja ke galerinya kali ya Yang dulu pernah gue liput Oh, arahnya kemana? Ketono? Ketono? Ketono, sekarang jalan terus ya Sekarang jalan Jadi nanti begitu di tokonya Kita tanya Dia mesti jualan atau enggak Yang mesti kita update lah Oh iya, kondisi terbaru ya 2022 ya Betul Oke langsung aja kita Ketanai Oke, siap nanti cari kutir dulu tuh Di bawah Kutir? Gakak ada Oke, gak ada Oke, siap Oke, teman-teman Jadi, gue udah sampe di showroomnya Atau di galerinya Ada di Bonang Gue mau tanyain atau mau ketemu langsung Kompon make-outnya langsung Atau di sini atau enggak Iya, seperti dalam Ini dengan motocent Ini dengan Ujang Bapak Ujang Yang dipanggil di sini Haji Ujang Oh Pak Haji Pak Haji Ujang Dulu kan ini Saya dua kali datang Dini sama Pak Mekor Iya, betul Lalu Pak Mekor Kebetulan Pak Mekor Konsumperasinya di showroom mobil Showroom mobil Iya, showroom mobil Showroom mobil Sekarang lagi buka Iya, gue ekspansi lah istilahnya Jadi, teman-teman Dulu yang gue pernah kesini Setemu langsung sama Pak Mekor Ternyata Pak Mekor ada di showroom mobil Gue baru tahu Kalau dia ada showroom mobil Apa kita langsung aja ke sana ya? Siap, siap Boleh Tanya-tanya Kalian update ikan koleksi Ikan bias yang ada di Pak Mekor Dulu gue pernah liput juga Kita tanya-tanya Apa dia ada di susah yang juga Oke, oke Kita cari tahu aja lah Yuk, kita ngopi di sana Pak, terima kasih Oke, sama-sama Selesai ya Amin Oke, teman-teman Kita langsung sama Tempatnya Pak Mekor yang suruh Tadi gue ke toko-tokonya Dia bilang suruh-suruh ke sini Suruh ngopi Ternyata banyak-banyak besi-besi mewah Teman-teman Oh, besi mewah ya Baru tahu gue Bahasanya besi mewah ya Oh, ngeri Kita ke dalam aja yuk Oke Siap Jadi dulu dia emang penjual ikan hias Pinggir jalan Nah, kali ini gue ke tempatnya Malah diajak ke suruh mobil Ternyata Orangnya bukan cuma bisnis mobil aja Jual beli burung darah tuh Nah Itu Ada Pak Mekor Jual burung darah Kita langsung aja ke dalam Ternyata di sini Iya, iya, iya Iya, iya Ngopi, ngopi Ngopi di mana nih? Ini tak mau Ini tak mau Ini tak mau Ini tak adaannya Ini mah bukan keadaan, Bang Udah lebih dari keadaan Iya Gimana kabarnya, Bang Muntir? Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, syukur-syukur Nah Dulu gue pernah datang Ke vlog Di Sorun Cipang-Tangrang Atau tepatnya lokasi di Bonang Kebetulan dengan Pak Mekornya langsung Nah, kali ini Karena tadi ke toko Enggak ada orangnya Kebetulan orangnya Ibu Akhirnya Ketemu di sorung Ternyata sorungnya Bukan sorung cipang Berubah Jadi sorung-sorung Apa nih namanya? Mobil Mobil ya? Saya mobil Sebenernya ini, Bang Oh, usaha ini? Sebenernya mobil Mobil Terima kasih Dulu Ya kita kan Mencari peluang usaha Siapa aja yang mengakilkan Dan berkah Saya coba jalanin Akhirnya Maenlah di Ikan Cipang Dan Ikan Cipang Banyak permintaan Pada saat itu Selain Ikan Cipang Juga banyak yang tanya perlengkapan Dan Ikan-Ikan lainnya Akhirnya Uang itu bukan usaha fokus ya, Bang Ya tetap fokus Menghasilkan uang Untuk bagi-bagi rejeki Ya kan Tapi usaha fokusnya tuh disini Gitu, Bang Di mobil ini Nah jadi selain usaha mobil ini Sekarang Ketibukannya Nah Ini Masalah kondisi lagi nih, Bang Jadi Karena Kondisi pandemik ya, Bang Ya Jadi Mungkin bukan saya Dia semua Betul Orang-orang usaha Dampaknya Dampaknya ada Dan mungkin juga Akan berpikir Bagaimana sih Mencari peluang bisnis lain Karena memang Saya Mungkin karena modal usahanya Gak terlalu besar Mungkin kalau yang besar kan Mungkin dia bisa bikin pabrik ini Pabrik itu Gitu ya Jadi saya coba Kembangin Saya jualan burung merpati Bang Oh Jual burung merpati Jual burung merpati Jadi Sambil Ya dibilang Mengsiasati kondisi dan keadaan pandemik lah Yang mungkin ada manfaatnya ya Ada manfaatnya Dan bisa jalan terus kita Selain di Jual burung merpati Kita bisa Ini kalau merpati ini pakai showroom juga Ternyata ya Enggak Kebetulan ada di depan Kita jualannya Kalau dibilang sih Emperan kaki lima Bang Jadi pas persis di depan showroom ini Persis di depan showroom mobil Iya Itu merpati-merpati jenis apa ya nih Itu Ada tiga jenis bang Tapi gak banyakan yang kita ambil disini Main kolong sama bebas Kolong sama bebas Dan kebetulan Saya main parlayan bang Ada parlayan Ada parlayan Jadi per lima Patang Atau per sepulpat Hiten sih Lihat-lihat Boleh Ngeleksi yang Di sana kali Iya boleh Kalau mau coba-coba lihat burung darah Jangan tahu Soru merpati tangrang Jadi soru merpati Oke langsung aja kita Lihatin Jadi selain Usaha yang di dalam tadi Iya Sama usaha ikan hias Ternyata usaha burung merpati Burung merpati juga Untuk jenis-jenis burung merpati Ada burung apa aja sih biasanya Pak? Kita kebanyakan bebas Sama meja Meja Maksudnya? Jadi kalau bebas itu kan Tidak pakai meja Burungnya Kalau yang pakai meja itu Ada mejanya gitu Oh berarti ada jenis-jenis juga ya? Ada ini satu balap Cuma balap kita kurang Dan kebetulan Kita di sini Untuk player Jadi bahan Bahan? Bahan Burung muda dong? Burung muda semua Oke Burung muda semua Dan memang Rencana ke depannya Kita mau jadi distributor Untuk Jabodetabek Kalau memang bisa ngambil Kecita kenapa tidak Dengan harga sedagam Mau jadi agen merpati Agen merpati Khususnya kolong dan bebas Iya Kedepannya gitu Kalau jenis-jenisnya Kayak gimana sih Bang? Boleh dikasih tau gak Bang? Boleh nih Bang Nah ini kayak Ini nih sekarang Ada yang ngambil juga nih Dua pasang Oh ini Dibawa Ini dua pasang ya Dua pasang dibawa Untuk Mungkin beliau Untuk mayang juga Oke Ini kayaknya Ini bebas nih Bang Kayak gimana Bang bebas? Nah ini bebas Bebasnya gimana sih Jadi dia tuh Turunnya tuh bebas Jadi dia gak pake meja Bang Oh gitu Jadi kalau dia turun tuh Langsung Blek ke perempuannya lah Bahasa kita Giring ya? Giring-giring semua Bang Oke Nah ini biasanya nih Bang Ini kan burung Burung muda berarti ya? Burung muda semua Burung muda semua ya? Burung muda semua Dan bulunya Bulu kerja semua Bang Bulu kerja semua Karena kita seleksi juga Dari Jawa Sampai kesini Biasanya nih Kalau perpasang ini Nah kebetulan Kalau di sini Kita ada tiga jenis Bang Oke Yang khusus memang Bukan untuk pedagang ya Untuk harga pedagang Kita pasti beda Oke Karena 5 pasang Dengan 10 pasang Itu pasti beda Tapi untuk di Tempat kami sekarang ini Ada tiga jenis Ada yang 150 perpasang Ada yang 200 ribu perpasang Ada yang 250 perpasang Dan itu pun Masih bisa nego semua Bang Masih bisa nego Contohnya Bang Kalau burung yang 200 perpasang Kayak gimana Bang? Ini 200 nih Bang 200 200 Oh ini 200an nih? 200an Ini 200an Oh ini ya? Iya Giringnya udah giring keket lah Kalau bahasa kita Giring keket Ini 200 ya? Oh ini 2,5 200 ya? Yang 200 ini Ini 200 nih Bang Oh ini ya? Ini yang saya Mampu kan Kalau yang 200 Berarti masih dikandangin ya? Udah giring juga Bang Udah giring ya? Udah giring semua Udah giring Cuma memang kita ada Ada kelasnya juga kan Bedanya dimana sih Bang? Bedanya sih Sebenernya Hampir sama ya Bang Cuma mungkin Cara terbangnya Agak-agak Agak beda aja Kalau untuk giringnya sih Semua giring Bang Semua giring ya? Nah ini yang 200 nih Bang 200 ya? Untuk pedagang gak masuk Kecuali memang dia Mainnya Main burung bagus Oke oke Cuma kalau kita Pedagang itu Kita per Per lima itu Bisa kita hargain 110 Bang 110 per lima? Per lima pasang Kalau untuk Seper-sepuluh pasang Kita masih bisa kenakan Kurangin 5 ribu lah Oh jadi Yang belum ngambil banyak Lebih murah ya? Lebih murah Bang Buat pedagang Pedagang Kalau yang untuk Kelas 150 nya Kita nih Yang disini kita jual 150 Ini 150an? Iya 150, 200, 200 Nah ini 200, 250 Maaf Ini yang 150 nih Bang Ini sama giring juga? Sama giring Ini 150 nih Bang Giring keket semua Giring keket semua bang Giring bang Giring keket juga Giring keket juga Ini semua 150 Kita juga jual satuan juga Ini bang Torung Cepang Tangerang ini Sekarang ada burung juga Teman-teman Nah Namanya Merpati Apa Bang? Kita belum ada nama Jawa Tengah Biasanya kalau burung darah itu Atau Merpati Bisa kirim-kirim gak Bang? Kalau untuk Jabodetabek Mungkin kita baru bisa Baru bisa ya Bang Jabodetabek Kita belum coba ke luar kota sih Bang Belum coba ke luar kota ya Tapi insya Allah sih bisa sih Bang Tapi pelanggan-pelanggan pada sini banyak ya? Banyak Alhamdulillah Sejak kita buka ini kan kita berdiri ini Udah mau jalan setahun memang Udah mau jalan setahun lah Pedagang-pedagang untuk sekitar kita Tangerang Yang daerah-daerah Tiga Rasa Hitung Dan pemain-pemain sekitar perumahan sini Sudah mengakui lah Sudah mengakui ya Untuk kita bisa diandalkan Bisa diajak main Nah Selain yang pasangan Di sini ada yang perekor Ada perekor Kalau perekor itu Dikisaran dari harga berapa Sampai berapa bang? Kita dari Rp50 Sampai ada yang Rp80 Sampai ada yang Rp100 Dari Rp50 sampai Rp100 ribu Rp100 ribu perekor Oke Yang Rp100 ribu itu Udah premium lah Udah premium ya Itu yang perekor Yang perekor Kalau yang pasangan itu Dari harga berapa? Harga untuk Satu pasangnya Rp150 sampai Rp250 Satu pasangan Rp150 sampai Rp250 Itu udah bisa kita tes lah Kita coba gitu Selain merpati juga jual kandang juga Atau gimana bang? Kandang Kandang ini bang Ini kayak gitu nih Oh kayak gitu ya? Jangan lah Kalau pasang orang mendiri merpati Buat bawah-bawah ya Bawah-bawah Ada 3 pasang 3 pasang 2 pasang 2 pasang lagi udah laku Ini tinggal 1 pasang Ini kalau yang ini berapa pasang? Ini 3 ya? Ini 3 pasang bang Bawah-bawah selama ini Bawah Biasanya kalau kandang ini berapa Rp10 Ini kita jual Rp135 Rp135 Kalau yang ini Ini 1 pasang kita jual Rp50 ribu bang Rp50 ribu Jadi buat teman-teman yang dicari merpati Jenisnya merpati balap Yang merpati bebas ya Kolong ya? Ya kolong bang Ada disini Di depan sumber berkah motor Toru mobil berkah motor Itu ada depannya tuh Lokasinya jual berpati Nah ini kandang beda nih bang? Nah ini pun namanya bupon bang Kandang bupon Kandang apa? Bupon Bupon Ya jadi memang yang buat orang mau miara Gak mau pusing kan Dia udah ada gitu bang Oh iya iya Ini bisa ditarik Jadi ini lebih praktis sih Buat buang kotoran ya Buat kotoran ya Ini murah bang Cuma Rp50 ribu Rp50 ribu Ya dengan bahan refleks 3 mili ya Kalau yang tahu Jadi udah rapi lah Udah bagus Udah halus Halus lumayan Ini yang gedean ya? Ini dua pintu pak Oh dua pintu Ya ini jadi satu Hariannya Rp110 ribu Rp110 ribu Ya Cuma dia disatuin aja gitu pak Buat dua pasang lah ya Dua pasang Jalan Raya Dasar Nahindah Jalan Raya Dasar Nahindah Patokannya depan Torung Sumber berkah motor Di parkur kis ya Kebetulan yang punya Torung bersumber berkah motor Dia juga orang yang Multi talent Usahanya banyak Bang Michael Amin Nih Selain jual di Lokasi Atau disini Biasanya Untuk kedepannya Bisa kirim-kirim Atau tidak? Insya lo sih Kedepannya Memang kita punya niatan Jadi Dari Jawanya sendiri Sekarang Mau Mualikan Pengambilan ke kita Oke Karena Dipengaruhi oleh Apa Biaya Transportasi ya pak Iya Jadi nanti Yang khusus Jabodatabek Yang biasa Ngambil ke Jawa Yang satu tempat Dengan kita Jadi Solo Nanti Ngambilnya kesini Disini ya Harga mungkin Sama dengan yang Jawa Jadi Ibaratnya Agen Cabang ya Nah Jadi buat teman-teman Yang lagi Yang hobi Atau Main burung Merpati Atau Burung Jawa Tengah Tuh Jual macam-macam Burung darah asli Jawa Tengah Burung darah kolong Bebas Burung darah kolong Meja Burung darah balap Disini ada semua Dengan Bapak Mekel Lokasinya itu ada di Depan sumber berkah motor Depan Soro mobil ini Ada Jual beli merpati Bisa Pak Mekel Terima kasih Sudah diizinin Nantir kesini Sama-sama Pak Munir Sehat selesnya Pak Munir Sukses Sama-sama Berdoa kita lah Semoga makin berkah usahanya Dan juga semoga Covid di Seluruh negara Khususnya Indonesia Tempat berlalu Dan kita sehat semua Terima kasih Pak Mekel Sama-sama Pak Terima kasih Terima kasih Itu doang Oh Jadi medar kewnya Bukannya tangan Jatuh itu Oh satu ya Satu Misalnya gini Takut lepas doang Coba Oh Oke oke Karena selain main ikan Dulu kok pernah main burung darah Iya iya Pantesan Baik Iya orang dia punya burung